Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang rasanya bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan disana Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya Anda sekeluarga dimanapun Saat ini tengah berada dalam keadaan baik Dan mudah-mudahan Allah selalu mencucurkan rahmat Serta keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah kepada Anda sekeluarga Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Kali ini saya masuk hutan kembali Untuk mengajak Anda melakukan penyesuaian ilmu semula jadi Karena sesungguhnya setiap ilmu semula jadi itu bersinergi Atau selalu menggunakan bahan-bahan alam Kali ini saya akan kasih tahu kepada Anda Satu daun semula jadi Yang tidak boleh dibakar kawan-kawan Namun sayangnya sebagian besar ahli kebatinan Selalu menggunakan daun ini sebagai serana santet atau sihir Bagaimana kaji semula jadinya sehingga daun yang tidak boleh dibakar ini Bisa menjadi media santet ataupun sihir yang sangat menakutkan Di bumi Sumatera sendiri Rahasia mengenai daun yang tidak boleh dibakar ini Sangat disembunyikan Bukan apa-apa karena dampaknya yang sangat mengerikan Kalau mungkin di Pulau Jawa masih ada kulonungunnya Kalau terkena doa-doa ataupun mantra-mantra sihir Tetapi untuk daun ini siapapun yang terkena Tidak pandang bulu kawan-kawan Tidak ada kulonungunnya Kalau tidak cepat diantisipasi Maka dalam tiga hari maksimal akan tumbang Nah awamnya ilmu semula jadi Kekuatannya itu sesungguhnya bersumber pada bahan-bahan alam semula jadi pula Sedangkan doa ataupun mantra-mantra semula jadi itu Hanyalah sekedar formalitas saja Untuk membangkitkan sugesti atau keyakinan dalam diri Pada hakikatnya inti semua ilmu semula jadi itu Sehingga menjadi sangat mengerikan ialah Karena ia mampu bekerjasama Atau bersinergi dengan bahan-bahan alam semula jadi Atau kita kenal sebagai alam semesta Lalu kenapa daun yang biasa digunakan oleh orang-orang kebatinan Sebagai media santet atau sihir ini saya upload Tidak lain tidak bukan tujuannya kawan-kawan Supaya anda bisa mengetahui Titik kelemahan daripada santet maupun sihir sejenis ini Nah sekarang mari saya perlihatkan daun yang tidak boleh dibakar itu kawan-kawan Oh iya sebelum saya perlihatkan daun yang tidak boleh dibakar tersebut Tentu ada sebagian kawan-kawan yang bertanya Kenapa ilmu semula jadi semacam ini sangat ampuh dan mengerikan Jika terkena kepada korbannya Baik saya akan personifikasikan seperti ini kawan-kawan Andaikan ada seseorang yang menguasai ilmu khodam Yang ahli dalam ilmu wirid Memiliki berbagai macam amalan-amalan sakti Namun ketika dia masuk ke hutan Umpamanya bertani atau berladang Tanpa sengaja Dia memakan sebuah buah-buahan Tanpa dia sadari sebenarnya Buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang beracun Kira-kira jika buah beracun itu termakan oleh dia Apakah amalan-amalan atau kesaktiannya itu Mampu untuk menetralisasi racun tersebut? Besar kemungkinan Orang setinggi apapun ilmu goibnya Jika termakan racun Maka sudah habislah harapan Sebab racun itu masuk ke dalam darah dan daging Itulah sebabnya ilmu-ilmu semula jadi Yang menggunakan bahan-bahan alam tertentu Sangat mengerikan dampaknya Dan tidak memiliki kulonun Jadi oleh sebab itulah saya berharap Dengan saya perlihatkan daun yang tidak boleh dibakar ini Jika ada saudara marah Kawan-kawan penonton saya yang terkena Santet sihir yang menggunakan bahan-bahan alam semula jadi Insya Allah Anda tidak perlu panik Dengan mudah Anda dapat menetralisirnya Bahkan menolaknya Penolak dan obatnya juga terdapat pada bahan alam yang digunakan Nah kawan-kawan yang saya muliakan Pada video ini saya perlihatkan banyak sekali daun dan rumputan kan Nah sekarang daun manakah yang tidak boleh dibakar itu Yang biasa digunakan oleh orang-orang aliran hitam Untuk sihir, santet maupun guna-guna Inilah kawan-kawan Jenis daun yang tidak boleh dibakar itu Apa yang menyebabkan daun ini tidak boleh dibakar? Penyebab utamanya adalah Daun ini berjasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dari Serina Ali Karamallahu Wajah Setiap baginda Nabi Muhammad SAW Buang hajat besar Maka daun-daun dan rumputan Akan menutupi aurat beliau Ini terjadi setiap baginda Nabi Muhammad SAW Buang air besar Nah dari jutaan daun atau tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang ada di dunia ini Jenis rumputan dan daun inilah Yang pernah mendengar atau mendapatkan doa suci langsung Dari baginda Nabi Muhammad SAW Karena beliau setiap selesai buang hajat besar Yang telah ditutupi aurat beliau oleh daun-daun dan rumputan ini Maka baginda selalu membaca doa bersuci Atau doa istinjak Dampak dari kalimat doa bersuci Yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu Membuat nenek moyang daun dan rumputan ini menjadi suci Sehingga kesucian itu pula lah Yang turun-temurun sampai kepada Anak cucu tumbuh-tumbuhan dan rumputan ini Untuk lebih detailnya silahkan kawan-kawan lihat terlebih dahulu Supaya hafal ya ini daunnya Ini ada bunganya sedikit Dia sama seperti rumputan biasa kawan-kawan Tetapi daun ini memiliki tanda-tanda pasti Bahwa nenek moyangnya adalah daun dan rumputan Yang selalu menutupi aurat Nabi Muhammad SAW Ketika buang hajat besar Bagaimana cara menentukannya Segera nanti akan saya jelaskan kepada kawan-kawan Nah kali ini penjelasan logikanya kawan-kawan ya Setiap orang yang membakar Al-Quran yang suci Maka dapat dipastikan apapun agamanya Apapun kepercayaannya Setelah membakar Al-Quran Pasti dia akan mengalami badan panas Atau panas demam Ini juga dialami oleh beberapa orang Pembakar Al-Quran di Sweden itu Sampai hari ini Pada malam harinya Tidak ada hujan Tidak ada angin Suhu badannya tiba-tiba panas Nah sekarang Nenek moyang daun ini Sudah disucikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW pula membaca doa bersuci Dan setiap membaca doa itu selalu berada Di dekat daun dan rumputan tadi Ini akan menyebabkan secara logika Daun tersebut menjadi daun yang suci Paling tidak diantara daun-daun lainnya Itulah penyebabnya siapa saja yang membakar daun ini Tanpa sengaja pun Maka pada malam harinya Pasti dia akan demam Atau suhu badannya akan panas tinggi Ini banyak dialami oleh orang-orang di kampung Maupun di kota-kota Yang tidak pernah mengetahui Kaji ilmu semula jadi seperti ini Nah sayangnya Ada beberapa orang-orang beraliran hitam Yang menuliskan nama seseorang pada daun ini Nah daun ini seperti ini Dituliskan bukan di atasnya kawan-kawan Di bawah ini kawan-kawan Nah di bawah ini dituliskan nama seseorang Lalu dibakarnya daun tersebut Maka dampaknya secara ilmu semula jadi Orang yang namanya berada di atas daun yang dibakar ini Akan terasa terbakar badannya siang dan malam Jadi siapa saja yang merasakan Badannya panas tinggi secara tiba-tiba Lalu dia meyakini bahwa itu adalah dampak Daripada guna sihir sant Maka sebaiknya segeralah dia mencari daun dan rumputan Seperti ini kawan-kawan Lalu bagaimana cara untuk menetralisirnya Atau menolak dan membalikkan sihir seperti itu Anda tinggal petik satu daunnya seperti ini Ya Baru dibakar Jangan waktu daunnya masih dirantingnya kita bakar Itu sama saja kita melakukan praktek sihir guna-guna santet seperti tadi Jadi petiklah terlebih dahulu Setelah itu baru dibakar Ini juga untuk memastikan Apakah daun dan rumputan disini Ada salah satu rumputan dan daun Yang dulu pernah menutupi aurat Nabi Muhammad S.A.W. Ketika buang hajat besar Caranya begini kawan-kawan Ini kan sudah dipetik ini satu daun ini Tinggal dibakar saja Seperti ini maaf ya Saya bakar lagi Maaf ya ini kameramennya editornya semuanya sendiri kawan-kawan Serba main tunggal semua Nggak ada lagi main rame-rame sekarang Oke saya bakar ya Ujungnya saja saya bakar Nggak usah cium Nah kalau dia berbau angin Seperti kulit manusia terbakar Maka itu daun yang pernah menutupi aurat Nabi Muhammad S.A.W. Ketika beliau buang hajat besar Namun jika baunya seperti daun biasa terbakar Maka itu bukan Nah supaya kita tidak melakukan praktek sihir Ketika mengetesnya Oleh sebab itulah kita petik terlebih dahulu daun tersebut Nah begitulah kurang lebihnya kawan-kawan Mudah-mudahan bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kawan-kawan nempang izin sebentar Mengabarkan bahwa daun bergetar Yang beberapa minggu lalu saya upload Ternyata sekarang sudah tidak bergetar lagi Ini pertanda bahwa sudah ada penonton saya yang mampu Menarik giligalipan yang terdapat atau terpendam Di bawah daun tersebut Sekarang saya zoom ya lebih dekat Supaya kita benar-benar bisa memastikan Apakah daun ini masih bergetar apa tidak Silahkan dilihat Sama ya Ternyata Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak bergetar sedikit pun Bahkan bergoyang pun tidak Walau alam bisawab Minta ampun maaf jika tersilap kata Tersilap tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!